Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan Sistem pernafasan adalah susunan sistem organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam proses pernafasan Pernafasan merupakan proses ganda yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan dan di dalam paru-paru Organ pernafasan manusia yang pertama adalah rongga hidung Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengatur kelembaban udara Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau Yang kedua, faring Faring merupakan daerah percabangan antara rongga hidung, esophagus, dan trachea Di dalam laring terdapat epiglotis yang memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup Epiglotis akan menutup jika ada makanan yang masuk ke dalam esophagus Tujuannya agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan sehingga tidak menimbulkan tersedak Laring Laring merupakan pangkal tenggorokan yang tersusun atas lempengan tulang rawan Pada laring terdapat pita suara yang bisa menghasilkan suara Selain itu, dinding laring juga dilengkapi otot untuk mengontrol gerakan membuka menutup epiglotis Trachea atau tenggorokan Trachea disebut juga batang tenggorokan yang terbentuk atas cincin tulang rawan Letak trachea ada di depan esophagus Trachea ini berperan dalam memperangkap kotoran udara yang lolos dari hidung Sebab dilengkapi silia dan selaput lendir Selain itu, trachea juga berfungsi dalam menyesuaikan suhu udara dan kelembaban udara yang dihirup Agar sama dengan kelembaban dan suhu udara di dalam paru-paru 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 bisa dikatakan sebagai organ paling vital dalam sistem pernafasan manusia Paru-paru diselumbungi oleh lapisan tipis yang licin Yang disebut sebagai pelora Pelora berfungsi dalam melindungi paru-paru dari gesekan dengan tulang rusuk dan organ lainnya ketika pengembangan dan pengempisan Fisiologi sistem pernafasan Dibagi menjadi dua yaitu pernafasan eksternal dan internal Jika eksternal melalui paru-paru dan internal pada jaringan tubuh Pernafasan eksternal adalah udara pernafasan yang masuk ke paru-paru melalui lubang hidung Penafasan internal ketika darah yang kaya oksigen mencapai sel-sel yang aktif melakukan penafasan Maka terjadilah penafasan internal Mekanisme sistem penafasan Penafasan dada dan penafasan perut Penafasan dada yang melibatkan otot antar tulang rusuk Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi Penafasan perut yang melibatkan otot diokfragma Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi Proses sistem penafasan Inspirasi Proses menghirup udara, menarik nafas Terjadi jika otot-otot antar tulang rusuk melakukan konekraksi Sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas Dan ekspirasi adalah proses mengembuskan udara atau mengeluarkan nafas Terjadi otot-otot antar tulang rusuk relaksi Yaitu tulang rusuk, tulang dada turun kembali ke dudukan semula Sehingga rongga dada mengecil Proses pernapasan Proses inspirasi adalah aktivitas menghirup udara Dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi Pada proses inspirasi, diapfragma dan otot dada akan mengalami kontraksi Volumen rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru Berbanding terbalik dengan inspirasi Inspirasi, ekspirasi adalah aktivitas pelepasan karbon dioksida Dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung Ekspirasi disebut juga sebagai ekshalasi Ketika terjadi ekspirasi, diapfragma dan otot dada akan mengalami relaksasi Volumen rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru Dan disini ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem penapasan manusia Yang pertama ini disebut dengan empisema Empisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisnya Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan Sehingga membuat nafas menjadi pendek Empisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara dan paru-paru asap rokok Penyakit pada sistem penapasan yang kedua disebut dengan kanker paru-paru Sehingga halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya Penyakit ini disebabkan karena sal kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh Tidak terkendali Bila dibiarkan sal kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum-minuman beralkohol dan kebiasaan yang tidak sehat Penyakit pada sistem penapasan yang selanjutnya adalah tuberculosis yang disingkat dengan TBC TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintar-bintar pada dinding alveolus Karena ada bintar-bintar tersebut, proses diimpulsi oksigen tergambung Menjadi TBC juga sering mengalami batuk berdarah Penyakit selanjutnya disebut penyakit asma Dengan istilah asma, asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran penapasan Penyebab penyempitan saluran penapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, buru, serangga kecil, ataupun rambut Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis Jika tidak, segera dibuat penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas Selain penyakit-penyakit yang sudah disebutkan barusan, ada juga penyakit penapasan yang disebut laringitis Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggotokan Karena infeksi bakteri, virus atau jamur, selain laringitis, ada juga yang disebut dengan bronitis Yaitu gangguan pada cabang trachea berlungkus akibat infeksi Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan ledir yang menyebabkan berlungkus Sehingga, penderitanya dapat mengalami sesak nafas Masih ada juga penyakit lainnya, namanya fenomia Fenomia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri diplococcus fenomia Sehingga, virus penderitanya akan terisi cairan Penyakit pada sistem penapasan yang terakhir adalah apiksi Yang merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh Apiksi disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen Seperti karbon monoksida Karena daya ikat HP lebih tinggi terhadap oksigen Maka oksigen akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh Oksigen sendiri banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor Terima kasih telah menonton!